Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tau caranya ya, yang posisi enbonnya begini, ditegakin jadi begini, tekan tombol subscribe, sampai menjadi abu-abu, tekan juga tombol loncengnya, pilih tombol semua, dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Kronk? Kronk, kenapa kamu tidur Kronk? Oh, ternyata Kronk terlalu capek, mungkin gara-gara terlalu banyak nonton televisi. Hmm, apa Kronk? Pesenin makanan. Hmm? Pesenin makanan? Mau makan apa Kronk? Wah, yang penting bukan sandal jepit. Oh, sepertinya Kronk lagi bermimpi. Halo? Pesen makanan ya, kirim. Kalau bisa, ayamnya aja, tapi nggak pakai ayam. Oh, aneh-aneh aja nih. Ah, gimana sih? Eh, kayaknya namanya Pororo ya? Itu kan soalnya Pororo, aneh-aneh aja. Masa pesen ayam tapi nggak pakai ayamnya? Mbak-mbak, pesen ayamnya tapi nggak pakai ayamnya, mbak. Wah, gimana sih? Kok ayam tanpa? Eh, ayam nggak pakai ayam. Udah, gue tungguin mbak. Oke. Hmm, emang Pororo tuh membeli masing makanan. Eh, kira-kira Pororo gimana ya kondisinya ya? Eh, yaudah pak, ini pak sudah selesai nih. Ayam nggak pakai ayam. Hah? Hehehe, yaudah, yaudah. Eh, berapa mbak? 50 ribu. Huh? Oh, yaudah, yaudah. Emang ini ayam apa mbak? Oh, ayam kalkun tapi nggak pakai ayam kalkun. Hah? Bingung deh. Yudah, yaudah. Eh, mbak-mbak, apa? Emangnya si Pororo gimana? Hah? Aku juga nggak tahu. Lagi ngosin kafe ku nih. Oh, gitu. Lagi mau buka nih di cabang di cabang kota mana ya? Hah? Oh, mau buka cabang lagi nih? Iya. Udah. Ini aku bayar nih, 50 ribu. Oke. Hah, gimana sih? Ayam nggak pakai ayam. Udah lah. Langsung saja. Eh, antarin kemana ya? Eh, antarin ke jalan camp saja. Nah, ini-ini udah sampai. Eh, salju di sini. Pasan tadi di kotak aku kan nggak salju kan? Krong, makanannya udah datang sepertinya, Krong. Hmm? Oh, ternyata aku salah. Aku pikir udah datang. Eh, aku udah datang. Oh, udah datang. Ini ayam tanpa ayam. Eh, maksudnya ayam nggak pakai ayam. Ah, bagus-bagus-bagus. Berarti cuma bumbunya aja kan? Berapa tadi, Pak? 50 ribu. 50 ribu. Oh, ini saya kasih 1 juta. Wah, makasih. Iya. Buat bapak, liburan sekalian ya, Pak? Iya, iya. Eh, benar-benar. Aku ada obdunan lain. Dadah. Oke, hadiah tiba. Aduh, obdunan apa lagi ya? Aduh, gimana sih? Hmm, sepertinya Krong akan menyukai makanan ini. Katanya Krong terserah makan apa aja. Krong, ayam kesukaanmu sudah datang, Krong. Oh, iya, iya. Yaudah, mana? Ini Krong. Ayam tapi tanpa ayam. Cuma bumbunya aja, Krong. Yah, bumbunya aja. Eh, kemana ada telurnya juga nih? Yah, yang penting anggap aja kita makan ayam. Wah, gimana sih? Kan kita harus menghemat, Krong. Yaudah, yuk. Kita mau kemana nih sekarang, Krong? Ke jacuzi. Ke jacuzi? Oh. Hawanya dingin di sini, Krong. Ya, iyalah. Makanya itu kita perlu bumbu-bumbu di jacuzi. Jacuzinya dingin apa panas, Krong? Ya, panas lah. Masa dingin? Oh, iya, iya, iya. Tapi ya nggak panas banget lah ya. Kenapa? Udaranya hangat ternyata di sini, Krong. Yalah. Enak sekali, Krong. Hmm, hmm. Di luar dingin tapi di sini hangat. Iya. Krong, ngomong-ngomong sahabat kita mana, Peti? Kok nggak pernah kelihatan, Krong, hari ini? Iya, nih. Aku juga nggak tahu. Kemarin bilangnya Peti hari ini mau ke pasar. Hah? Ke pasar? Tapi sampai jam segini belum kelihatan. Iya, gimana lah? Ya sudah. Sambil begitu kita menunggu, sambil kita jalan-jalan saja. Kamu punya ide apa, Krong? Aku punya ide apa-apa. Aku ingin bangun apa ya, Krong? Hmm. Oh. Aku punya ide, Krong. Bagaimana kalau kita bikin bus? Hmm. Boleh juga, eh. Tapi kan kita kan nggak punya uang untuk beli bus. Oh. Betul juga. Uangnya dibawa sama Peti, Krong. Iya, nih. Yaudah, kita santai saja. Eh, ayo-ayo, Yuta. Eh, Mio. Hari ini katanya kita mau diundang. Diundang kemana? Ulang tahunnya Alice Megan. Wah, ulang tahunnya Alice Megan? Kapan? Katanya sih hari ini. Eh, kamu udah nyiapin kado belum? Aduh, belum. Tapi kok panas banget ya udaranya ya? Ya, nih. Kenapa nggak hujan-hujan? Panas sekali. Eh, kalau panas-panas gini, kita mending ke campsite yuk. Ya, nih. Kan siapa tahu di campsite hujan salju. Hmm. Panas? Mio. Iya, nih panas banget. Cari minuman dingin-dingin. Wah, aku cari minuman dingin-dingin. Iya dong. Panas-panas enakan cari minuman dingin. Hmm, aku juga bingung nyari minuman dingin di mana ya. Iya, ke Yumart lah. Eh, kita mau bangun apa di sini? Udah, kita mau bangun bis. Oh, kita mau menghancurin Yumart. Aku setuju, aku senang. Eh, hancurin Yumart? Gimana sih? Oh, kirain. Eh, tapi bisnya udah jadi. Ngomong-ngomong ini bis buat siapa sih, Mio? Udah, ada deh. Oh, buat Alice Megan yang ulang tahun? Eh, bukan buat Pororo. Buat Pororo? Iya. Emang Pororo ulang tahun? Ya, enggak sih. Oh, keren banget nih bisnya, Mio. Eh, tapi Pororo kok udah di dalam, Mio? Eh, enggak, itu patungnya doang. Oh, itu patungnya? Iya. Oh, ini bisnya juga ada waterparknya, terus juga jualan es krim. Hmm, hmm. Wah, asik banget nih, Mio. Stumben, ide kamu bagus. Eh, ngomong-ngomong, Mbak Mami suruh bantuin deh. Lumayan. Ya, bantunya pun ngepel. Bersih-bersih. Oh, bersih-bersih. Tuh, Mio. Es krimnya keren banget, Mio. Warna-warni. Eh, tapi ini mobilnya udah bagus belum sih? Udah bersih belum jetnya, ya? Gak tau sekernya belum, ya? Terus, Mio. Di atas tempat restoran. Tapi, sepertinya bocor, Mio. Hah, bocor. Iya. Coba kamu betulin. Kamu cari lem-lem. Lem-lem gimana? Waterparknya bocor. Waduh, waterparknya bocor. Coba kamu cari lem. Ayo, buruan. Wah, ini kalau enggak bisa banjir dalam busnya, Mio. Hah, banjir? Iya lah. Kamu bangunnya gimana sih? Masa iya waterparknya turun ke bawah airnya? Iya lah. Masa, nak masa turun ke atas? Eh, betul juga ya. Eh, tapi tunggu dulu. Tapi ini bukan masalah turun ke bawah. Ini waterparknya bocor. Waduh, gimana dong? Wah, kamu cari ide deh. Kamu beli lem. Beli lem super ajaib. Hah? Beli lem super ajaib? Oh, aku punya ide. Kamu telepon Tante Maki. Pinjem kundenya Tante Maki. Kita tambah pakai kundenya Tante Maki. Pasti, enggak bocor. Gimana sih? Eh, jangan salah. Tante Maki tuh kundenya ajaib. Tante Maki nanti malah loh. Kan pinjem doang. Nanti kalau udah dibalikin kundenya. Setuju? Enggak. Hah? Gimana sih? Terus gimana cara ngatasi kebocoran ini? Nanti dalam busnya bisa banjir, Mio. Enggak, enggak. Enggak banjir kok. Tahu dari mana kamu enggak banjir? Namanya bocor juga lama-lama kalau dibiarkan jadi banjir. The waterproof. Ah, waterproof. Hahaha. Tapi tidak asik, Krong. Seperti ada yang kurang. Iya, apa yang kurangnya? Kita santai, tapi sepertinya ada yang kurang. Mungkin kita harus segera menghubungi Patty atau mungkin Yuta dan Mio. Halo, Pororo. Halo, Krong. Oh? Ternyata pucuk di cinta ulam tiba. Kita enggak perlu menghubungi mereka datang sendiri, Krong. Iya, benar sekali. Mio. Hah? Kasih tahu dong ke Pororo. Tuh, ini kejutan. Oh, kejutan. Eh, kalau gitu, Pororo tidur lagi deh. Oh? Karena kita mau kagetin. Eh, bukan begitu maksudnya. Udah Pororo ada deh, udah ikutin aku saja. Oh? Aku jadi enggak ngerti, Krong. Maksudnya ngikutin mau kemana? Udah, mau kemana-mana. Kita jalan-jalan. Oh, sepertinya asik juga kalau kita jalan-jalan, Krong. Iya. Kita mau jalan-jalan kemana, Mio? Jalan-jalan kemana-mana. Jangan jauh-jauh, Mio. Nanti aku capek kembalinya. Iya, iya. Kan ini kan lagi hujan salju. Di sini dingin banget. Oh, ternyata seluruh kota juga hujan salju. Oh, ini apa, Mio? Gede banget. Ini bis nih. Buat Pororo. Oh, kita dapat hadiah, bis. Eh, apa kita ulang tahun ya, Krong? Eh, enggak. Wah, kan kita kan enggak ulang tahun. Terus, bisnya sepertinya mewah banget. Dalamnya isinya ada apa aja, Mio? Ah, isinya ada restoran. Sama waterpark tuh di atas. Oh, restoran? Iya. Restoran apa? Ya, restoran es krim. Oh, ada ramennya juga. Eh, sebenarnya sih enggak ada. Cuman kalau mau ditambahin boleh juga kok. Oh, seru juga ya. Ah, tapi es krim aja juga seru. Iya, enggak, Krong? Iya. Ada waterparknya juga ya? Iya, nih. Wah, kalau begitu, Krong, kamu tugasnya jadi penjaga ya di waterpark. Wah, jadi penjaga. Loh, terus kan aku yang mengemudikan busnya, Krong? Iya juga ya. Terus yang menjaga di waterpark siapa, Krong? Hmm, aku bingung. Iya, makanya itu. Oke, Mio. Kamu bisa menjaga jualannya ya, Mio? Iya. Wah, es krimnya pasti enak ini. Ngomong-ngomong yang bikin es krim siapa ini, Mio? Hmm, enggak tahu siapa ya. Hah? Kok aneh? Emang es krimnya bisa muncul sendiri gitu, Mio? Bukan muncul sendiri. Terus? Dibikin sendiri. Yang bikin siapa? Enggak tahu. Eh, kok waterparknya bocor ya, Mio? Eh, enggak kok. Itu, itu biasa saja. Hah? Iya, basah nih, Pororo. Ayo kita lihat ke atas yuk. Tapi naiknya, gimana caranya ya, Mio? Wah, aku juga enggak tahu seharusnya aku lupa nyiapin tangga. Hah? Terus? Caranya naik ke waterpark? Bagaimana? He, enggak tahu gimana ya. Hmm, apa kamu punya ide, Mio? Aku lagi bingung juga nih. Hmm. Biar lebih seru, bagaimana kalau di sini juga kita kasih televisi yang gede? Hmm, boleh juga sih. Pasti lebih seru, Mio. Boleh juga sih. Yaudah, tapi masih sepi, Mio. Belum ada pengunjung. Iya nih, gimana ya? Eh, Mio. Pikirin cara dong. Hah? Supaya ada pengunjungnya. Jangan malu-maluin dong. Ya, promosi dong. Iya, kamu lah yang promosi. Kamu panggil seluruh penduduk kota Sakura. Wah, aku. Eh, Mio. Itu, ada chicken katsu datang. Eh, halo, Kuo. Eh, halo. Eh, ini bis punya siapa ya? Oh, punya aku. Eh, punya boronya itu. Oh, iya. Iya, iya. Punyanya boronya dong. Hmm? Eh, omong-omong di sini ada es krim nggak? Oh, tentu dong. Kita malah jualan es krim nih. Oh, gitu. Wah, yaudah, yaudah. Aku mau beli nih. Oke, oke. Itu, Mio. Mio, nggak bawa kamera. Ya, kamera lagi pusat. Buru dibutulin. Eh, berapa ini? Eh, 10 ribu. Oke. Yaudah ya. Eh, omong-omong pesan es krim besar apa? Ah, rasa apa aja deh. Yang penting enak. Oh, gitu. Eh, bororo mana? Hmm, nggak tahu yang dimana ya. Yaudah dah, biarin aja deh. Udah. Hmm, enak banget. Eh, Kong, kamu ngapain? Lagi aku makan es krim. Oh, gitu. Enak ya? Iya. Ini sepertinya bis bororo yang katanya bisa mengantarkan kita keluar angkasa bahkan keluar dunia. Oh. Oh, ini Krong. Iya. Aku minta es krimnya nyobain semua rasa ya, Krong. Oh, boleh-boleh. Berapa, Krong? Hmm, 50 ribu. 50 ribu? Oh, iya. Eh, tutup gelas. Bayarin dong. Tutup gelas? Namaku Ayumi. Oh, iya, Ayumi. Bayarin dong. Bayarin. Kamu yang bayar. Hah? Kan kamu duitnya banyak. Gimana sih? Oi, gantungan baju. Ngapain berdiri di situ? Ngatuh. Gantungan baju. Namaku Furuka. Kok gantungan baju? Oh, iya. Lupa Furuka. Eh, ngapain? Duduk dong. Eh, mudah kamu berdiri saja. Gimana sih? Lagi sakit pinggang. Kok sakit pinggang? Makanya duduk. Eh, kok sakit pinggang? Kok nggak sakit pinggang? Oh, atau kamu lagi bisulan? Kok bisulan? Gimana sih? Wah, Mororo. Sepertinya udah mulai rame. Yuta. Iya, iya, iya. Yuta, bilang mending ikutan balapan. Balapan? Iya. Balapan di mana, Mio? Balapan dari sini lah. Oh, balapan? Wah, sepertinya asik itu Yuta, Mio. Oke. Hei, Krong. Jangan curang. Wah, curang bagaimana? Kok kenapa, Krong? Lajunya lebih cepat dari bus aku, ya? Harusnya bus aku yang menang. Eh, kok bus kamu yang menang? Karena bus aku bawa waterpark, bawa aiskrim. Kan bus aku lebih gede. Harusnya aku yang menang, dong. Wah, gimana sih? Ayo, Mio. Tekan tombol turbo. Di mana tombol turbonya, ya? Kok Mororo nggak menemukan? Ketahu. Ya, sudah. Langsung saja. Oh, tentu saja. Kita akan menang. Krong akan kalah. Wah. Dan kita udah sampai di dekat pantai. Artinya kita masuk ke garis finish. Ya. Kita berhasil, Mio. Eh, masih belum. Oh, masih belum? Ya, sudah. Ayo. Kita tidak boleh putus asa. Aku yakin, kali ini pasti akulah pemenangnya. Karena ini bus dirancang dengan sangat canggih. Oh. Tidak. Ternyata Krong lebih maju duluan. Oh. Sepertinya ada yang salah. Coba, Mio. Kamu ganti mesinnya, Mio. Mungkin mesinnya rusak. Kok mesinnya rusak? Ya, kita lihat. Siapa yang tiba lebih dulu? Ternyata akulah pemenangnya. Krong, kali ini kamu harus mengakui kekalahanmu, Krong. Emangnya aku bisa menang apa? Ya, ya, ya. Tapi namanya sebuah pertandingan. Ada menang, ada kalah. Tapi yang penting persahabatan kita tetap berlanjut, kan? Ya doang, masa enggak? Eh, aku boleh minta es krimnya enggak? Oh, tentu saja boleh. Silakan dimakan, Krong. Kalau buat kamu gratis, Krong. Gratis cuma tempatnya doang ya. Ya. Tapi es krimnya bayar. Gimana sih, Kak Adil? Ya kan betul, Krong. Tempatnya gratis. Es krimnya ya bayar dong. Ya, gimana sih sama aja dong. Kan kamu duitnya banyak, Krong. Udah lah, setidaknya bisa makan es krim. Iya dong. Krong, kapan lagi yang enggak, Krong? Yaudah, mari kita langsung makan es krim. Eh, Sakura. Kenapa di sini rame banget ya? Enggak tahu. Eh, kenapa ini cerita yang ngomong-ngomong? Ada ribut-ribut. Eh, enggak ada ribut apa-apa kok. Udah ya, ayo-ayo kita masuk nih. Kita makan es krim. Wah, makan es krim? Iya. Wah, dingin-dingin. Lagi selju, kita makan es krim, Sakura. Apa enggak pilok? Enggak, enggak. Enggak pilok kok. Aman kok.